Hai Sobat ASN Berakhlak Hari ini kita mau belajar bersama-sama nih Dari salah satu tokoh panutan di bidang kesehatan Yang sudah memperoleh banyak karya Untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia Nah, ini dia Beliau adalah Dr. Andi Nafsiah Walinono SPAM PH Atau yang biasa dikenal sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke-17 Periode 2012-2014 Beliau adalah istri dari mantan gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Aloisius Benedictus Boy Walaupun beliau menjatuhkan sebagai Menteri Kesehatan hanya selama 2 tahun Tapi kiprah beryol di dalam dunia kesehatan sudah dimulai jauh sebelum itu loh Sebagai catatan, Dr. Nafsiah Boy telah berkari di dunia medis selama lebih dari 30 tahun loh Kalau kita telah ah lebih dalam, kita akan menemukan berbagai tindakan beliau yang menunjukkan nilai core value ASN yaitu berahot Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita belajar sama-sama Ibu Dr. Andi Nafsiah Walinono Atau yang biasa dipanggil Ibu Nafsiah Boy Adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Suaminya Dr. Aloisius Benedictus Boy Sempat menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978 hingga 1988 Keduanya bertemu di kampus FKUI Kemudian setelah ia lulus pada tahun 1964 Mereka menikah dan dikaruniai 3 orang anak Dan saat ini telah memiliki 5 orang cucu Sikap core value berahlak yang dicerminkan Berorientasi pelayanan Dr. Nafsiah Boy dikenal sebagai sukarelawan dan pekerja masyarakat sejak berstatus sebagai pelajar Sepak terjang Dr. Nafsiah Boy di bidang kesehatan dimulai sejak tahun 1978 Ketika ia bahu-membahu dengan sang suami dalam mengangkat derajat kesehatan Serta kesejahteraan masyarakat NTT yang saat itu merupakan provinsi tertinggal di Indonesia Akuntabilitas Beliau dikenal sebagai aktivis bidang keluarga berencana Dan selanjutnya mendedikasikan diri untuk upaya penanggulangan HIV AIDS di Indonesia Ketika diangkat menjadi ketua Global Fund 2013 Dr. Nafsiah Boy mengatakan Saya membuat janji sederhana kepada Anda semua dan kepada Tuhan Saya akan bekerja sebaik-baiknya untuk memastikan kesinambungan dan membuat perubahan yang diperlukan Agar kemitraan Global Fund yang luar biasa ini dapat terus melayani jutaan orang Baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak yang menanti di seluruh dunia Dengan pernyataannya ini Beliau mengikrarkan tanggung jawabnya dalam lemban tugas yang dipercayakan Kompeten Untuk meningkatkan kompetensinya Dr. Nafsiah Boy meneruskan pendidikannya di Harvard University Di sana, beliau banyak mengikuti Kelas Global Program on AIDS dari WHO Dan aktif dalam kegiatan pencegahan AIDS Pada tanggal 13 Juni 2012 Dr. Nafsiah diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ia sendiri memang sudah berkali-kali menjadi kandidat Menteri Kesehatan Namun baru di usia 71 tahun, kesempatan itu datang Presiden menjelaskan Bahwa penunjukkan Dr. Nafsiah Boy didasarkan atas pengalaman Komitmen, serta kerja keras nyata yang telah dibuktikan selama bertahun-tahun Selain itu, Dr. Nafsiah pernah menjadi Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Anak Direktur Departemen of Gender and Women's Health WHO Geneva Switzerland Dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Terpilihnya Dr. Nafsiah Boy sebagai Ketua Dewan Global Fund di 2013 Menjadi sejarah Karena untuk pertama kalinya posisi ini dijabat oleh perempuan Harmonis Komitmennya untuk anti-diskriminasi dan kesetaraan dalam masyarakat Mengarahkan Dr. Nafsiah Boy menjadi aktivis untuk hak asasi manusia Menjadi salah satu pendiri Komnas Perlindungan Anak Indonesia Anggota Komnas HAM dan Wakil Ketua Komnas Perempuan Pada tahun 2016, Dr. Nafsiah Boy dan pihaknya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melayan di 15 provinsi termasuk NTB, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jawa Tengah Loyalitas Selain aktif di bidang pencegahan HIV AIDS Sebagai upayanya dalam menerapkan asas kelima Pancasila Beliau bersama Kementerian Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di belasan provinsi tertinggal Ia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan juga memiliki beasiswa bagi anak-anak nelayan yang ingin meneruskan pendidikan di dalam bidang kesehatan Beliau sangat mengharapkan ada tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat nelayan Adaptif Selama berkarir, Dr. Nafsiah Boy tercatat sudah banyak menorehkan prestasi berskala nasional hingga internasional Selain itu, Dr. Nafsiah Boy juga tercatat mempunyai lebih dari 70 karya yang terpublikasi Baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris Melihat tren yang ada di masyarakat ditambah dengan kasus HIV-AIDS yang semakin meningkat Dr. Nafsiah Boy melakukan inovasi dalam memerangi masalah ini Ia turut memplopori lahirnya komitmen sentani pada tahun 2004 Yang menjadi tonggak komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan AIDS Kolaboratif Terpilihnya Dr. Nafsiah Boy sebagai Ketua Global Fund 2013 tidak terlepas dari track recordnya selama ini Dr. Nafsiah Boy pernah berperan penting di berbagai forum kesehatan nasional, regional, global, termasuk menjadi pejabat tinggi WHO Tidak hanya aktif dalam kegiatan kolaborasi global Dr. Nafsiah Boy juga melakukan kolaboratif internal Ia bersama Kementerian Kesehatan melakukan kerjasama dengan SBH atau Saka Bakti Susada Sebagai bagian dari gerakan pramuka untuk menanamkan konsep HBS bagi para pelajar Sebagai ASN, yuk turut serta berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan anak bangsa Kami ASN ASN berahlat Bangga merayani bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya